Selamat malam, teman-teman. Program Happy Marriage digabung dengan kelas lanjutan dari program Kebukaran Seksual. Ini sesi yang keempat dari saya setelah camp, kalau yang lanjutan dengan camp. Yang pertama, 1, 2, 3, kita serial mengenai kebahagiaan pernikahan, khusus membahas perbedaan pria wanita dari sisi gender. Sekarang kita akan lanjutkan membahas perbedaan, tapi bukan soal gender, tapi dari sisi temperamen dasar atau DISC atau foto karakter, itu tiga istilah yang sama untuk ilmu yang sama sebenarnya, dan manti masih satu kali lagi mengenai keunikan, yaitu dari sisi personality. Malam ini kayaknya keburu juga kalau saya akan bahas keunikan dari sisi pola seseorang mengambil keputusan, kalau assessment, maka itu sebenarnya bisa dengan sidik jari untuk mengetahui pola otaknya. Kita akan jelajahi dulu sebentar, mengulang yang tiga sesi, hanya dalam 1-2 menit, untuk membuat mereview apa yang kita sudah pelajari. Menikah itu kadang seperti sebuah puzzle, di mana kalau belum disusun, aduh, betul-betul ini apa sih potongan-potongan ini? Tapi begitu disusun, baru menjadi indah. Nah, sebelum itu tersusun, maka menikah itu bisa frustasi, karena menjumpai perbedaan yang tak terpahami, gak bisa ngobrol dengan asik, sudut pandang kami berbeda, maka kami bertengkar terus, bahkan akhirnya punya pikiran bahwa salah menikah, dia bukan dari Tuhan, apakah pernikahan kami bisa bertahan, dia asing bagi saya, dia keras kepala, dia ngotot, dia gak mau cari solusi, carinya siapa yang salah, dia gak pernah tertarik dengan bidang yang saya ingin bicarakan atau geluti, sepertinya memang kami orang yang berbeda dan lebih baik daripada kami masing-masing sakit jiwa, mentalnya terganggu, mungkin sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Itu semuanya sebenarnya akan masalah, semua ini akan selesai, terpahami, sebenarnya dengan tiga sesi kemarin sudah cukup banyak yang akan terpahami, sehingga akhirnya, oh, bukan salah menikah, oh, bukannya tidak jodoh, malah jodoh. Kenapa? Kita sudah membahas dalam tiga sesi kemarin itu sebenarnya mengenai 18 perbedaan ini. Nah ini baru perbedaan dari sisi gender, pria dan wanita setelah umum, walaupun ada fenomena terbalik. Nah sekarang kita lanjutkan, bukan dari, masih dari sisi gender, ini juga bukan kita lanjutkan, kita sudah bahas juga mengenai perbedaan dari sisi gender, otaknya pria dan otaknya wanita yang berbeda. Itulah tiga sesi sebelumnya. Pelajaran itu akan membuat kita bisa memahami kenapa kok komunikasi kami sulit. Ya sulit karena ada perbedaan pola pikir, perbedaan prioritas, seperti yang sudah dibahas. Kalau kemarin terlewat, silakan disimak ulang pelan-pelan untuk sungguh-sungguh. Perbedaan itu dipahami sampai dimengerti sehingga bisa menerima pasangan. Sekarang kita akan lanjutkan. Perbedaan dari aspek berikutnya yang mungkin juga akan menambah, membantu untuk memahami kenapa ya susah sekali membangun relasi. Nikah ini kan tinggal bersama, tapi kok kayaknya adanya saling menyakiti, saling membenci, nggak bisa saling menerima. Kayak dua setan yang menikah, hanya selalu menyalahkan. Betul-betul bukan kebahagiaan, tapi kecewa, kepahitan. Bukan sorga yang didapat, tapi neraka di bumi. Maka ada akar. Akar kenapa orang itu susah membangun relasi, sebenarnya ada akar masalah di sini. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa malam ini bertambah mengerti, memahami diri sendiri, karena gambar diri itu bagaimana kita memahami diri sendiri, belajar memahami diri sendiri, menilai diri sendiri. Tapi dengan memahami diri sendiri, belajar diri sendiri, maka itu pun ternyata sekaligus kita memahami orang lain. Orang itu nggak bisa paham dengan orang lain, karena sebenarnya ada akarnya. Yaitu tidak paham dengan dirinya sendiri. Atau proses pendewasaan waktu remaja dulu nggak selesai, karena harusnya sudah selesai pada waktu remaja, yaitu dewasa psikologis dengan mengenal keunikan diri dan membangun gambar diri. Gambar diri itu apa sih sebenarnya? Kita ulang pelajaran. Harusnya ini pelajaran psikologis remaja, tapi kalau kita dulu nggak pernah belajar, sudah tua pun perlu juga, karena walaupun umurnya sudah tua, kenyataannya kedewasaan psikologisnya, terutama dalam hal self-image, gambar diri atau citra dirinya belum terbangun. Apa sih gambar diri itu? Gambar diri itu bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Seperti kalau orang ngaca. Kalau Bapak-Ibu, teman-teman di depan kaca itu bilang apa? Kok jadinya begini ya? Coba ya saya mancung sedikit. Coba ya matengah saya belok. Coba saya lebih tinggi sedikit ya Tuhan. Kenapa jadinya begini? Nah itu berarti juga orang yang gambar dirinya rusak adalah orang yang memandang dirinya jelek, padahal orang lain memandang dia cukup cantik, cukup baik. Orang yang selalu berkata bahwa saya nggak mampu, saya nggak ada gunanya, saya tidak berharga, saya istri yang salah, saya suami yang salah, saya hidup ini selalu salah, saya nggak berguna dalam hidup ini. Wah sudah, kunjung-kunjungnya bisa pengen bunuh diri, pengen mati. Orang yang menyesali dirinya, tidak mungkin bisa memuji orang lain. Kalau nggak bisa memuji orang lain, relasi apapun yang dibangun akan rusak. Baik itu relasi kongsian, relasi pertemanan, relasi pernikahan, relasi orang tua anak. Karena adanya mencela, mencela, dan mencela, menuntut anak berubah, menuntut pasangan berubah, menuntut orang lain berubah. Tapi karena itu ada akarnya. Akarnya orang yang tidak bisa bersyukur dengan diri sendiri. Gambar diri ini akan mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Makanya kalau orang gambar dirinya belum terbangun, dan dia melihat dirinya tidak baik, memandang dirinya tidak baik, memandang dirinya ada yang kurang, maka cara pandang itu juga yang akan digunakan untuk memandang orang lain. Orang lain jelek, orang lain nggak benar, orang lain susah, orang lain itu nggak baik. Sudah, semuanya, pokoknya di dunia ini semuanya setan semuanya. Nggak baik semuanya, nggak benar semuanya. Akhirnya dia bisa hidup sendirian di dunia ini, kesepian di tengah keramaian. Karena dia tidak bisa membangun relasi. Nah, sekarang, kalau kita bisa menemukan keunikan diri, maka kita juga menemukan keunikan pasangan. Maka menjadi pribadi yang bahagia itu penting, karena kalau kita nggak bahagia, sudah pasti juga kita nggak bisa membahagiakan orang lain. Kenapa kita nggak bisa membahagiakan pasangan, membahagiakan anak? Karena kita bukan pribadi yang bahagia. Tapi pribadi yang bahagia itu pribadi yang menemukan keunikan dirinya dan bersyukur untuk hal itu. Nah, sekarang kita akan belajar, kalau kemarin yang ikut modul parenting, ya kayak mengulang tinggal aplikasinya untuk pernikahan. Kita mau mencoba untuk memecahkan teka-teki atau puzzle kenapa saya begini, kenapa dia begitu, kenapa terutama, ya, ini dua-duanya, ya, kenapa dia begitu itu karena nggak paham kenapa saya begini. Nah, maka pelajarannya cukup panjang, maka akan butuh waktu dua sesi untuk memahami keunikan diri ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. DNA, kita lupakan. Golongan darah, kita nggak pelajari. Sidik jari, saya ambil satu halaman dari 19 halaman yang bisa dipelajari tanpa dites dengan pengamatan. EISC, teman-teman dasar, foto karakter, tiga istilah, tapi sebenarnya untuk ilmu yang sama. Ennegram dan MBTI, salah satu saja, itu bagian dari personality. Maka, dengan demikian sebenarnya kita menyederhanakan keunikan ini dengan beberapa alat ukur. Ya, DISC, teman-teman dasar, foto karakter ini kan teori atau alat ukur. Semakin banyak alat ukur yang dipakai, tentu kita akan menemukan irisan-irisan untuk mengetahui seseorang atau diri sendiri semakin tepat. Nah, kita mulai dengan yang mungkin jarang dibahas, yaitu sebenarnya bagian dari otak yang bisa dites dengan berbagai alat. Salah satunya sidik jari. Alat yang lain juga bisa. Yaitu untuk membuat, membedakan orang itu tipenya apa, terutama tipe bagaimana seseorang mengambil keputusan. Atau tipe motivasi sebenarnya. Tapi lebih cocok bukan motivasi. Tipe bagaimana seorang itu mengambil keputusan. Saya gunakan bahasa yang segera-referah saja. Efektif, kompleksitif, pusing. Pokoknya ada orang tipe senang, tipe berbeda, tipe untung, tipe prinsip, tipe pikir. Nah, Anda itu siapa? Pasangan Anda itu siapa? Mungkin saya langsung pakai aplikasi saja pasangan. Kan sering ngomong sama pasangan itu susah. Waduh, susah banget Pak ngomong sama pasangan, nggak nyambung-nyambung. Nah, kenapa nggak nyambung? Karena kita menggunakan logika kita sendiri. Manusia itu berbicara menggunakan logikanya, pola pikirnya. Tapi kita pernah berpikir nggak bahwa orang lain itu punya pola pikir yang berbeda. Ada orang yang akan mengambil keputusan kalau dia melihat ada untungnya. Orang yang akan mengambil keputusan mau, setuju, oke, sepakat kalau dia lihat prinsipnya cocok. Tapi ada orang lain yang akan mengambil keputusan, setuju, oke, sepakat kalau masuk logika atau pikir. Tapi ada orang yang mau, sepakat, setuju, ikut pergi, oke. Ya, kalau dia melihat ada kesenangan di dalamnya. Nah, yang menarik lagi, ada orang yang mau, tapi dia nggak mau yang bersama sama orang lain. Maunya pokoknya beda. Waduh, ini dia. Ini yang susah nih, kalau punya suami, punya anak, punya pasangan tipe kontra ini, udah pusing tujuh keliling nih, karena dia maunya serba berbeda. Nah, kita bahas satu persatu. Tipe senang. Ada orang tuh yang mengambil keputusan, kalau dia lihat ada senangnya. Ini tipe-tipe happy-happy. Kalau diajak, pah, emah, yuk kita begini-begini. Boleh nih, karena menyenangkan. Tapi orang tipe senang ini juga jangan heran. Dia tiba-tiba berhenti, nggak mau ke gereja, nggak mau ke mejin, nggak mau pelayanan, nggak mau ikut Zoom lagi, nggak mau belajar, Kenapa? Hanya karena, ya, gurunya bajunya nggak bagus, nggak bermerek, bajunya nggak keren. Hal-hal yang tidak prinsip. Kalau anak berhenti les, kenapa? Gurunya potong rambutnya aneh. Nah, apa hubungannya, dia pakai potong rambut apa, yang penting kan kamu bisa main piano begitu. Nah, ngeliatnya aja nggak senang. Ngeliatnya aja nggak senang. Gara-gara nggak senang aja harus berhenti. Tapi orang seperti ini, kalau lagi senang, waduh. Kalau anak ya, atau pasangan sama juga, waduh. Nganter temennya, nganter kongsinya, nganter apa, kerja kalau lagi senang, waduh. Senangnya itu, hobinya itu, udah kerja sampai malam, mati lampu, ya dia pasang listrik, pasang aki, wah pasti pakai baterai, dikerjain lagi, ya lagi senang. Tapi jangan kaget. Begitu dia ngambek aja, udah nggak senang, nggak sudah. Nah, sekarang gimana kita berbicara dengan orang seperti ini? Ya gampang. Kalau Anda punya pasangan yang memang tipe senang itu, ya kalau ngomong apa-apa, dasarnya senang aja. Gunakan kata senang. Mau ngajak apa? Mau ngajak orang yang tipenya senang, tapi ngajak susah. Dikasih contoh yang tersusah sekalian aja. Ngajak kerja bakti, ngajak jalan, ngajak olahraga, ngajak latihan otot, yang memang tidak menyenangkan, tapi gunakan kata senang. Apa? Kerja bakti itu dipikir-pikir ternyata menyenangkan. Karena tanpa sadar kita itu bergaul dengan tetangga, lalu kita jadi ngerti karakternya orang lain, kita bercanda-canda di sana juga, nggak cuma capek-capek, ternyata menyenangkan juga. Apa? Ternyata kalau kita hidup ini, ya kita mau berbaur aja, sebenarnya menyenangkan juga sih. Apa? Kalau kita ini mau murah hati sedikit, menolong orang lain, ternyata ada kesenangan-kesenangan. Pokoknya apapun yang mau dikerjakan, gunakan kata senang-senang-senang. Gampang kan? Sehingga Anda pasti tahu dong, tipe-tipe pasangan itu yang mana. Coba saya ulangi lagi, saya tampilkan. Ada yang tipe senang, yang paling banyak juga, misalnya kalau ini ibu punya suami, suaminya tipe untung. Namanya tipe untung, dia pikirnya pokoknya apa untungnya? Ikut Zoom yuk, apa untungnya? Yuk kita ikut kebaktian, apa untungnya? Yuk kita pelayanan, apa untungnya? Yuk kita ikut organisasi sosial, apa untungnya? Yuk kita nyumbang, apa untungnya? Lalu ibu males marah dengan pasangan, suami yang dikiriki cari untung. Kamu nih, otakmu nih hidup cari untung terus. Hidup ini harus memberi, memberi, nggak harus untung. Kalau orang tipenya untung, dibilangnya harus memberi. Akhirnya dia diem aja, berkata dalam hati, susah nggak punya otak, lawan, sudah lah nggak usah terhantap. Otaknya di mana sih? Harus untung dong. Emang namanya tipe untung, atau tipe pedagang. Carinya untung. Sekarang tak kasih contoh yang paling susah. gimana ngajak orang pasangan yang otaknya cari untung, tapi diajak memberi. Kalau diajak investasi mah gampang. Ngajak orang tipe untung, investasi ya gampang. Ngajak orang yang tipenya untung, pergi makan bareng, di sana ada makanan gratis, ya gampang. Contohnya yang susah sekalian. Gimana ngajak pasangan yang otaknya tipe untung, pikirannya cari untung melulu, tapi mau nyumbang. Gunakan kata untung. Pak, Pak. Anggap aja nih, Pak. Bukan ibu-ibu. Suaminya nih, otaknya untung nih. Pak, Pak. Sebenarnya memberi itu keuntungannya banyak. Yang pertama, kan kita juga nggak kaya-kaya banget. Tapi kalau kita mencari orang yang lebih miskin dari kita, bahkan orang susah, kita memberi itu keuntungan pertama itu, kita nggak merasa miskin-miskin banget. Keuntungannya itu buat kita ya kita hidup ini nggak susah. Keuntungan yang kedua, Pak. Ya, hukum ini adalah mau disebut tabur tuai, mau disebut karma, apapun namanya. Kalau kita memberi itu kebetulan memang pas orang yang betul-betul membutuhkan. Dan roda ini kan dunia ini kayak roda kehidupan. Kita sekarang di atas, yang nggak tahu, mudah-mudahan nggak. Mungkin kita tetap akan di tengah-tengah terus juga. Tapi orang yang kita bantu ini, suatu saat di atas, dia memberikan kemudahan buat anak-anak kita. Itulah keuntungan kalau kita memberi kepada orang yang tepat, yang suatu saat dia sedang naik di atas, dia kembali memberi keberuntungan kepada anak kita. Yang ketiga, Pak. Memberi itu untungnya, Pak. Saya pernah melakukan kalau memberi itu kepada orang yang tepat, yang membutuhkan, matanya berbinar-binar, dia bahagia banget. Eh, saya ternyata juga lebih bahagia. Jadi kembali keuntungannya kepada kita lagi. Yang keempat, Pak, keuntungannya. Mungkin nggak usah sampai keempat aja, dia udah mau memberi. Kenapa? Karena kita gunakan kata untung. Jadi Anda itu coba lihat, anak itu tipenya untung atau pasangan itu tipenya otak yang mana. Kan udah bergaul selama ini cukup panjang, kan? Akhirnya kita tahu. Yaudah. Jadi gampangnya itu gunakan aja logika untung itu. Untuk berbicara kepada pasangan yang memang otaknya ini tipenya adalah mencari untung. Itu kalau digampangkan. Saya ambil yang bahasa gampang dan bahasa aplikatif aja. Nah, misalnya bingung dengan orang yang otaknya itu prinsip. Ya, namanya prinsip, logika. Nah, yang ngomong dengan dia itu harus logikanya kuat. Nggak boleh, Pak. Saya tadi malam ngimpi. Saya ngimpi, kata bu Tuhan, saya kebaktian, kata bu Pak Pendeta, dinubuatkan. Udah, itu ngawur. Itu udah nggak bener. Dia nggak percaya. Namanya orang tipe prinsip harus dengan logika yang kuat. Kalau Islam pun, Kristen pun sama. Ayat menjelaskan ayat. Dengan runut, dengan jelas. Bukan nggak bisa katanya-katanya nubuatan, penglihatan, saya rasa. Nggak bisa. Berantem lah namanya orang tipe rasa sama tipe prinsip. Prinsip itu ya semuanya harus masuk akal. Dan bisa. Kita harus belajar, berbicara dengan pasangan, termasuk juga dalam parenting, anak-anak seperti ini ya kita harus menggunakan logika yang kuat data. Makanya assessment misalnya. Misalnya, anak kamu ambil jurnusan kedokteran. Kenapa? Karena dari hasil tes kamu kan kamu punya logika kuat, kemampuan matematik kamu bagus, kamu juga punya ketelitian. Itu kan menggunakan data. Nggak bisa. Nah kamu di dokter ya. Kenapa? Tadi malam, mama mimpi semalam, kamu pakai tajet dokter. Itu nggak masuk akal. Ngimpi-ngimpi. Ini ngimpi dari Tuhan. Bohong. Gimana tahunya mama itu dari Tuhan? Malah berantem. Jadi, kalau orang tipe prinsip, ya gunakan prinsip. Jadi tujuan komunikasi itu apa sih? Orang lain mengikuti pikiran kita. Orang lain mengikuti ajakan kita. Maka gunakanlah ajakan atau pikiran orang lain. Orang tersebut. Oke, sebentar. Terus lanjutkan lagi dengan tipe yang lain. Pikir sudah logika berarti prinsip sama pikir sedikit mirip, tapi sedikit berbeda. Pikir itu logika, kalau prinsip itu nilai-nilai. Nah, sekarang yang pusing mungkin perlu disiasat itu berbeda. Nanti walaupun happy marriage, tapi saya kasih contoh untuk parenting karena kasus yang saya alami sendiri itu bukan dengan pasangan. Kalau pasangan saya itu orang gampang dia. Masalah happy, oke. Saya punya anak yang otaknya tipe berbeda. Jadi, hasil tes sidik jarinya ketahuan. Dia tipe kontra. Nah, orang yang tipe kontra ini kalau bahasa kerennya itu sering berpikir out of the box. Ini kalau orang nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bisa jadi teroris, bisa jadi problem maker, pemberontak, bermasalah. Kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dewasa psikologis, orang yang out of the box. Ini akan jadi problem solver yang handal. Karena dia berpikir yang orang lain tidak pikirkan. Dia pikirannya kebalik-balik. Ini anak yang kalau disuruh tidur malah main, kalau disuruh main malah tidur. Tapi sebenarnya kita nggak boleh ketika nyuruh tidur, ayo sana main. Biar tidur. Nggak sih. Bukan begitu caranya. Kalau saya punya trik, berbeda. Orang-orang tipe kontra ini adalah diberikan alternatif. Jangan disuruh yang kita mau. Tapi juga jangan terus disuruh kebalikannya. Itu nanti malah mengganggu kebiasaan. Kita pengen dia tidur. Kamu main ya, jangan tidur. Nanti dia selesai tidur. Nggak, jangan. Tidur ya tidur. Main ya main. Jadi tekniknya adalah sebenarnya memberikan alternatif. Saya berikan contoh ya. Anak saya nomor tiga, itu hasil tes asesmennya. Jadi kalau saya itu tahu istri tebak apa, anak pertama, nomor dua, nomor tiga. Karena keluarga kami ini keluarga ilmiah. Semua kami tes asesmen, bahkan kami menggunakan asesmen yang berbayar. Teman-teman tadi di WA Group saya bikin link, itu asesmen yang gratis. Itu pun sudah lumayan daripada tidak asesmen, tidak tes. Jadi semuanya dilakukan berdasarkan fakta. Suami saya faktanya model apa, istri saya faktanya model apa, anak nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Faktanya model apa, otaknya model apa, temramen dasarnya model apa, personality-nya model apa, bahasa cintanya model apa, gaya belajarnya model apa, semuanya bisa dites. Kalau semuanya bisa dites, maka kita bisa manajemen keluarga. Manajemen personalia keluarga. Kepala keluarga atau ibu, idealnya si bapak, bisa mengatur keluarga ini, mengaturnya itu karena memahami keunikan masing-masing. Saya akan mulai dengan contoh yang terakhir untuk tipe otak, yaitu tipe kontra. Saya tidak punya kasus dalam pernikahan, karena saya sanggungin istri pragmatik, saya adalah double. Saya ini, otak saya, yang ngetes sampai bingung, tapi secara umum, saya akan cenderung juga kontra, plus senang. itu sebenarnya double effective, dual effective. Anak saya nomor tiga, itu tipenya kontra. Contoh, satu kali satu contoh saja, waktu anak saya selesai junior college di Jakarta, mengambil fashion, maka dia mengambil S1-nya itu fashion, supaya S1 di dunia ini yang bagus ada di Milan, kalau Perancis itu fashion show-nya, tapi sekolahnya Milan atau London, Milan itu di Itali, London, Inggris, lalu ada di New York, dan ada di Melbourne. Nah, anak saya itu tipe kontra, saya mau dia di Melbourne. Saya tidak boleh berkata, nak, kamu di Melbourne saja, dekat, kalau ada papa, papa-papa nengokinnya, juga nggak jauh-jauh, biayanya juga nggak semahal di London, nggak sejauh di Amerika, walaupun Amerika mungkin lebih murah. Nah, itu nggak boleh, saya nasihatin begitu. Karena dia tipe kontra. Kalau saya pengen dia di Melbourne, maka justru dia tak bawa ke Inggris, ke London. Sampai di London, kan ponseling waktu itu 18 ribu, kalau dolar waktu itu 10 ribu. Saya bilang sama anak saya, Levin, kamu sekolah di London, coba lihat kotanya seni banget. Kotanya aja seni, gedung-gedungnya seni, kamu dapat atmosfernya, ini oke banget ini. Nah, karena dia tipe kontra, dia berpikir yang sebaliknya. dia berpikir hal-hal yang lain. Nah, untungnya waktu itu dia berpikir soal ponseling, tapi 18 ribu mahal ya. Ya, ini mahal. Tapi karena kamu senang, dua tahun selesai. Di tempat negara yang murah, kamu empat tahun. Ini sama sebenarnya. Dalam hati saya, saya senang banget, dia nggak pilih sana. Kenapa? Kan dia tipe kontra. Dan waktu itu saya usaha, saya lagi maju-majunya, sukses kan. Kalau saya bilang begini, Levin, kamu jangan di London ya. Mahal banget nih, 18 ribu. Anak saya pasti akan jawab begini, Papa nggak mau bayari aku. Buat apa itu? Sekolah dipedalaman, di Sumbang, dibangun tiap tahun miliaran, anak sendiri bayar, dia nggak sanggup. Dia bisa begitu. Karena tipe kontra itu melawan. Dia bisa fight, dia bisa melawan. Dia bisa sengak. Kalau dia dibegitukan. Makanya justru saya pengen, kita beater natif. Singkat cerita, anak saya saya bawa ke New York. Jadi untuk milih dia sekolah aja, sampai saya bawa ke London. Akhirnya kita jalan-jalan dari London ke Belanda, Milani nggak usah, karena mirip. Akhirnya dia ngomong siang sendiri, nggak usah lah. Bulan depannya kita ke Amerika. Saya bawa ke New York. Dan waktu di sekolah di fashion yang ada di New York, itu sekolahnya lagi ada demo, ada basar, ada pameran, di mana merek-merek terkenal dunia itu mengadakan lomba antar kelompok di sekolah itu dan karya-karya mahasiswanya itu dibasarkan. Jadi itu saya bilang sama anak saya, waduh ini sekolah keren banget ini. Ini sekolah yang link dengan industri dan kamu bisa melihat bagaimana, kalau udah begini ini udah pasti jaminan kerja, kamu nanti lulusan di sini, bisa kerja di New York, di London, di mana dunia pun ini, dengan berbagai industri kelas dunia yang nyambung dengan sekolah ini. Jadi saya dorong anak saya ngambil sekolah di situ. Kenapa? Karena saya nggak mau dia di situ. Karena dia tipe kontra. Saya berikan alternatif. Laptop di London, suruh London. Tapi aku pikirkan dulu, tapi kayaknya enggak. Lalu ke New York, saya sarankan. Dia berpikir kontra, berpikir yang bahkan kadang itu out of the box. Orang kontra itu berpikir out of the box yang nggak ada hubungan di situ. Pak, kita ini udah seminggu di New York. Tiap malam bunyi, tuwing, tuwing, sirina. Kok kanya, kok tanya, kota ini nggak aman dia. Levin, kamu tuh anak Tuhan. Kemana kamu pergi? Kamu disertai malaikat. Kamu nggak usah berpikir aman dan tidak aman. Di muka bumi ini aman semuanya buat kamu. Tapi rasanya nggak enak aja. Dalam hati. Masuk. Singkatnya, berapa bulan lagi, kami sekeluarga pergi ke Melbourne. Jadi saya tidak memutuskan untuk anak saya sekolah di mana. Nomor satu, nomor dua di Singapura. Nomor tiga di Australia. Itu mereka semua keputusan mereka sendiri. Nomor satu, nomor dua, dari sektri sampai lulus kuliah, delapan tahun, itu biasiswa. Yang nomor tiga ini enggak. Ini ketika sudah dibawa ke London, dibawa ke Amerika, dengan memberikan pilihan, maka si tipe kontra ini sebenarnya logikanya juga bagus. Apalagi memang ini orang seni. Dia juga mempunyai perasaan yang feeling yang kuat. Tapi kontranya ini dominan. Nah, kalau kita tekan, dia malah melawan. Tapi begitu diberikan alternatif, akhirnya dia malah berpikir logis, tidak kontra lagi, berpikir baik, iya ya Pak ya. Kalau sampai aku sakit, Papa ke London, Papa ke New York, 18 jam, Papa sampai di sini, aku sudah masuk rumah sakit. Jadi akhirnya yang kita pikirkan itu dia pikirkan. Tapi jangan dari awal dia arahkan. Nah, sama juga tuh, kalau pasangan Anda punya pasangan kontra, Anda mau ngajak berantem, dia berantem terus sampai mati. Karena memang dia tipenya tipe kontra, tipe berantem. Maka Harando, Anda harus berpikir alternatif. Pak, kalau gini gimana ya? Kalau aku kepikir gini ya? Tapi aku nggak yakin. Nah, jangan yakin. Jangan yakin berbicara dengan orang kontra, jangan yakin. Alternatif, 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 alternatif. Maka dia akan muter sendiri pikirannya. Lalu dia akan memilih yang terbaik. Karena orang kontra juga kebanyakan cerdas-cerdas. Dia hanya otak network thinking aja. Nah, dalam hal ini, kebetulan saya tipe yang sama. Saya juga tipe kontra. Maka saya paham banget bagaimana saya mengambil keputusan. Dan saya nggak suka itu kalau diginiin, saya sukanya kalau begitu. Maka waktu anak saya tipe begitu, ah, udah. Aku yang nanganin deh. Kalau nanti saya bilang sama istri. Yang ini aku tangani aja. Ini otaknya sama, satu spesies. Nah, ini adalah memahami manusia berdasarkan tipe otak. Otak yang akan terdeteksi, ini bagian dari kalau teman-teman tesnya itu sidik jari ya. Nanti akan muncul. Ini dalam satu halaman dari 19 halaman analisa. Nah, kalau hanya untuk mengerti ini, sebenarnya nggak perlu analisa. Kalau mau, lebih bagus lagi. Tes. Kalau nggak, ya pengamatan. Berarti anak saya nomor satu itu tipenya tipe prinsip. Oh, anak saya nomor dua itu tipe ini. Misalnya kalau anak saya nomor satu itu tipenya pikir. Nomor dua, prinsip dan untung. Nomor tiga, berbeda dan senang. Kombinasi-kombinasi bisa terjadi. Nggak mungkin salah satu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang keunikan pasangan, keunikan diri sendiri berdasarkan temperamen dasar. Sanguin itu kuning, kolerik itu merah, pragmatik itu hijau, melankolik itu biru atau ungu. Dirangkum dulu rangkumannya bahwa setiap manusia ada positif, ada negatifnya. Nggak ada yang sempurna. Jumlah positifnya hampir sama, poinnya, jumlah negatifnya juga hampir sama untuk setiap orang. Jadi sebenarnya nggak ada mana yang paling baik. Nggak ada. Semuanya baik, semuanya tidak baik. Semuanya punya sisi baik, semuanya punya sisi yang tidak baik. Yang kita butuhkan adalah pemahaman. Memahami diri sendiri dulu, baru memahami orang lain, supaya kita nggak mengeluh dengan diri sendiri. Kalau kita melihat diri sendiri sisi negatifnya, ya kita menjadi orang yang minder, orang yang susah berbicara, susah membangun relasi, akhirnya pernikahan pun, ya relasinya tak terbangun. Bagaimana membangun hubungan diri sendiri mengeluh dengan diri sendiri. Maka kita perlu memahami diri sendiri, otomatis kita memahami orang lain. Ini pun juga ada kombinasi orangnya sanguin kolerik, sanguin pragmatik, jarang, tapi ada kolerik melankolik jarang, sanguin kolerik banyak, karena kolerik keras, melankolik lembut, kombinasi yang nyebrang ini agak jarang. Sanguin melankolik agak, kalau yang nyebrang itu kombinasi yang langka. Tapi tetap aja ada. Bisa dites, linknya udah dibagikan, tinggal kita sekarang belajar memahami aplikasinya dalam pernikahan. Yang pertama, kita memahami orang sanguin. Orang sanguin itu kalau diajak pergi, sama siapa? Kita perginya sama siapa. Kenapa? Obsesinya itu relasi. Si kuning atau si sanguin ini ceria, senyum, idenya banyak, kreatifnya luar biasa, bukan gambar di kanvas, gambar di muka, rambutnya di warna-warna, tangannya di warna-warna, pipinya di warna-warna. Itulah orang sanguin yang gak pernah kekurangan ide. Karena dia gak kekurangan ide, maka cocoknya dari produk development, jadi marketing, jadi promosi, handal, tour leader, dan seterusnya. Nah, orang sanguin punya kelebihan, yaitu idenya banyak, orangnya spontan, ceria, cheerful, banyak bicara. Tapi kelemahnya apa? Ya, kelemahnya lupa. Lupa deh, lupa. Itu lupa. Lupa, ya lupa lagi, ya lupa. Ya, HP ketinggalan, bulpen ketinggalan, kunci ketinggalan, kunci dikandongin, dicari-cari, udah pokoknya yang namanya lupa ini, sudah deh. Itu cirinya orang sanguin yang paling menuncul itu lupa. Kedua, banyak bicara, banyak ketawa. Lalu kelemahannya apa? Gak banyak mikir. Nah, coba bayangin, kalau si sanguin ini punya si menikah dengan si melankolik. Jadi katakanlah suaminya sanguin, banyak ngomong, tapi ngomongnya gak dipikir. Lalu istrinya melankolik, mikirin omongan suaminya. Yaudah lah, matilah si istri kepahitan mikirin omongan suaminya. Atau istri yang melankolik ini, mikirin omongan tetangganya, mikirin omongan mertuanya, mikirin omongan bosnya, dipikirin, dipikirin, dirasa-rasa dipikir, lalu ngajak ngomong suaminya, suaminya jengkel, kamu kayak gitu tuh dipikirin. Kayak gitu tuh gak usah dipikirin. Akhirnya istri merasa, kamu tuh gak ngerti saya deh. Waduh, berantem. Kenapa? Karena istrinya tipe pemikir, suaminya juga tipe sanguin yang gak banyak mikir, bahkan dia berpikir aneh. Kayak gitu kok dipikirin. Itulah si sanguin yang tidak banyak mikir, tapi dia banyak bicara. Ketika orang menikah itu adalah kombinasi dari temperamen yang berbeda, dan mayoritas 99,9% itu orang menikah itu bukan orang yang sama. Jarang orang sanguin menikah dengan sanguin, kecuali pernikahan kedua, ketiga. Pernikahan pertama, kebanyakan orang akan tertarik dengan yang berbeda. Kalau cerai, kalau mencari yang sama, dan akhirnya menarik data perceraian dari bukunya Gary Chapman di Amerika, pernikahan itu perceraian itu 30-40%. Yang bercerai. 90% orang menikah itu dengan yang berbeda, kalau ada kesamaan, irisan. Lalu 40% bercerai. 40% yang bercerai ini, 90%-nya menikah lagi, 10%-nya selibat. Nah, yang menikah lagi ini ternyata mayoritas 80% mencari orang yang sama, yang satu-satu tipe. Tapi menariknya lagi, dari pernikahan kedua ini, 70% bercerai. Jadi jangan pikir yang sama itu bahagia. Enggak. Angka perceraiannya lebih tinggi lagi. Menarik ya kalau bicara data ya. Karena memang Tuhan ciptakan orang itu berbeda untuk saling melengkapi. Hanya orang yang tidak dewasa, menganggap berbeda itu tidak jodoh. Makanya kalau dua orang tidak dewasa menikah, itulah neraka di dunia ini. Tidak dewasa itu orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Berapa umurnya, kalau dia nggak tahu siapa dirinya, itu tidak dewasa. Dua orang tidak dewasa, ya pasti berantem. Karena orang yang tidak dewasa itu tidak memahami diri sendiri. Maka mari kita pahami sepaham-pahamnya aku ini tipe apa yang paling gampang. Dari temperamen dasar. Orang sanguin, ciri-cirinya apa? Positifnya, hangat, bersahabat, responsif, antusias, ramah, banyak bicara, lucu, ketawa. Kejelekannya apa? Boros, lupa, tidak produktif, suka hiperbul atau membesar-besarkan, tidak disiplin, tidak rapi, itulah orang sanguin. Orang sanguin itu tidak disiplin, suka menunda, sikap seenaknya, nyentrik, mau menonjol, penakut, ngomong berdele-dele, dia nggak bisa membedakan antara gaya hiperbul dengan berbohong, maka pasangannya nganggap, kamu tuh jangan bohong deh. Padahal dia merasa nggak berbohong, atau dia lupa, lupa yang diomongin. Ini masalahnya orang sanguin. Pernyanyang sakit diabetes. Waktu saya dapat pelajaran ini, bener banget. Saya kan diabetes. Saya kan sanguin. Tapi kelebihannya apa? Simpatik, perhatian sama orang lain, banyak bicara, pandai bercerita, mencari kegembiraan, sahabatnya banyak, nggak pernah bosen hidup, murah hati, motivator yang handal. Orang sanguin, maka satu kata, fun way. Hidupnya penuh dengan kesenangan, keceriaan, banyak tertawa. Maka cocoknya dengan hal seperti ini, dengan kombinasi seperti ini, marketing cocok, pembicara cocok, turguide cocok, notaris bisa pusing, dokumennya kecacar di mana-mana, pembukuan jangan, angkanya nggak pernah meleset, dia akan stres. Yang berhubungan dengan kerapian dan angka harus dijauhi oleh seorang sanguin, kalau nggak dia bisa mati lebih mudah. Orang sanguin itu kalau pakai ilmu memperamen dasar, itu sanguin. Kalau foto karakter, ya kuning. Pakai DISC, intim, itu bagi saya, itu malah pelek. Menurut saya hanya beda istilah, karena faktor kepentingan dagang, bisnis, orang punya istilah ini, dipatenkan, yang lain ganti lagi istilah yang lain, dan seterusnya. Atau ada ego sektoral, ilmunya masing-masing. Kalau saya sebagai orang awam, katakan begitu, atau pengamat, biasanya melihat, sanguin sama dengan intim, sama dengan kuning. Karena deskripsinya sama. Inilah orang, sekarang gimana pernikahan orang sanguin? Orang sanguin itu murah hati, romantis. Kalau Anda punya pasangan sanguin, Anda punya pasangan romantis. Anda sanguin, Anda romantis. Tapi kalau suami Anda sanguin, Anda harus hati-hati. Karena dia romantis banget, sama pembantu bisa romantis, sama sekretaris bisa romantis, sama janda sebelah tetangga juga romantis. Jadi hati-hati dengan pasangan yang sanguin. Anda sendiri sanguin, Anda harus jaga hati, moral, etika, supaya tidak terjebak di dalam jatuh cinta dengan pihak yang ketiga. Kalau Anda punya pasangan, orangnya sanguin, maka dia butuh perhatian dan pujian. Malah jangan dimarahi. Pasangan saya, kamu tuh caper banget. Ya emang, namanya orang sanguin. Kalau Anda tidak berikan pujian dan perhatian, maka jangan heran, nanti kalau dia selingkuh dengan sekretarisnya, yang memberikan perhatian. Misalnya, bapaknya sanguin, dia pakai baju warna jreng, namun udah tumur, udah tua, baju ngejreng aja, inget umur. Sampai di kantor, udah pakai baju, mesti diganti lagi, udah mau telat. Sampai di kantor, sekretarisnya perhatian. Pak, bapaknya tenang kelihatan muda. Dibuji, diperhatikan. Dengan cepat dia akan konslet, karena orang sanguin itu gampang sekali jatuh cinta. Dia bosenan juga. Repotnya kalau bosen dengan Anda istrinya. Maka, orang sanguin itu juga akan lebih narsis. Racin upload foto di Instagramnya, jangan dimarahi. Anda tahu dia begitu. Anda marahi, dia merasa ditolak. Sekarang kita lanjutkan dengan koleris. Apakah Anda koleris, atau pasangan Anda koleris? Si merah. Si merah itu ya galak. Kalau sanguin tadi kalau pergi, maka siapa ya? Kita pergi dengan siapa? Siapa itu pertanyaan yang sering dilakukan dalam aspek relasi. Tapi kalau kolerik itu, kalau mau bikin ini itu targetnya apa? Karena obsesinya adalah target. Nah, si kolerik ini menonjolnya apa? Menonjolnya yang ngamuan, marah, egois, emosi. Maka ini ilustrasinya gampang ngemer. Nendang gadget. Kelebihannya kalau positifnya, kepemimpinan kuat, dominan, tegas. Kalau sanguin tadi, kayak saya, kayak Gus Dur itu sanguin. Kalau kolerik, kayak Ahok, kayak Burisma. Itu orang kolerik. Kemauannya keras, independen, praktis, produktif, tegas, memimpin. Tapi kalau dia nggak bahagia, pemarah, kejam, susah mengampuni, ngatur, egonya luar biasa, ngamuan. Jadi, ya emang ini kayak mata uang ya. Nggak bisa kita hanya mau gambar tanpa angka, atau angka tanpa gambar. Kalau mau cari uang dulu, waktu pacaran dulu cari orang yang tegas, yang kepemimpinnya kuat, orangnya produktif, punya visi. Ya terimalah. Sisi negatifnya dominan, pemarah, dan kejam. Nggak bisa orangnya tegas, produktif, tapi dia romantis. Ya romantis yang tak disanggungin. Kecuali dia kombinasi, sanggungin kolerik. Maka positifnya dikumpulin makin banyak. Kalau kolerik murni, kita bicara murni dulu, ya seperti ini. Di mana orangnya ngebosi, nggak suka dipaksa, nggak suka diperintah-perintah. Anda punya istri, punya suami kolerik, ya diperintah-perintah. Kamu jangan perintah-perintah, dong gue gitu. Berarti ke situ ngebosi juga, nggak mau diperintah. Nah itu dia. Kejam, kasar, mudah marah. Kebanyakan sakitnya apa? Jantung dan darah tinggi. Itu lah penyakitnya orang kolerik. Tapi hebatnya dia, kalau tadi sanggungin ingat, yang di bawah ini, maka kolerik itu my way. Ini jalan saya, pokoknya kamu ngikut saya. My way. Mempengaruhi orang, bergerak dengan keputusan cepat, aktif, logis, praktis, kemauannya keras, berani, tegas, mengambil keputusan dengan cepat, pegang prinsip, komitmen, bisa diandalkan, menerjang hambatan, pantang menyerah. Nah ini orang kolerik. Kayak Burisma, kayak Pak Ho. Itu orang kolerik. Pernikahan orang kolerik, ya dia lebih banyak, ini setia sih. Kalau kecuali ada masalah yang dianggap krusial. Ini orang kolerik itu pada dasarnya dia malah pegang prinsip. Tapi atau tapinya, kalau komunikasinya pentok, bisa meledak, lalu kita kaget kok dia cerai. Orang sebenarnya kaget dengan perceraiannya. Pak Ho misalnya. Kan orang yang pegang prinsip, sedangkan Kristen kan nggak boleh cerai. Nah itu biarnya ada latar belakang atau masalah yang pasti berlarut-larut cukup panjang. Kita nggak mau tahu masalah orang. Tapi meskinya orang kolerik itu pegang prinsip. Coba dia tidak romantis. Biasanya bukan dia, tapi misalnya pasangannya yang nggak kuat, ingin mencerai, atau menantang untuk bercerai, karena si kolerik ini tidak romantis. Suka perintah-perintah, ngatur, pemarah. Padahal kalau dia bahagia, dia dominan, tegas, dan sebenarnya pada dasarnya tipe setia. Tapi karena dia tipe ngebosi yang nggak mau diatur, ini orang yang nggak bisa ditantang. Kalau istrinya berkata, yaudah, kita ceraiin aja. Ayo. Orang kolerik jangan ditantang, diayuin nanti malah. Kalau orang sanggungin itu ditantang, ya sudahlah mah, jangan ya, jangan cerai, jangan begitu. Kalau begini ditantang, Anda punya suami, punya istri kolerik, Anda tantang. Anda punya istri, bahkan jangan laki-laki ya, perempuan kolerik. Ayo kita cerai, ayo. Diayuin. Malah besok dia cari-cari pengacara. Anda bingung sendiri. Jangan menantang orang kolerik. Dia pantang menyerah soalnya. Jangan tabrak terus. Anda tantang bercerai, cerai beneran. Padahal Anda maksudnya nantang itu supaya dia minta maaf. Oh, no, no, no. Dia tidak akan mundur. Jangan menantang orang kolerik. Sebenarnya dia pada dasarnya orang setia. Kalau Anda cemburu sama dia, padahal dia tidak ada apa-apa, padahal dia ada tantang, tidak ada salah langkah. Orang kolerik itu butuhnya penghargaan. Kalau sanguin, butuhnya perhatian. Jadi kita perlu tahu, pasangan kita itu apa. Sanguin, memang dia butuh perhatian, dia butuh pujian, dia butuh pengakuan. Ya berikan, berikan perhatian, berikan pujian. Anda punya pasangan orang kolerik, ya berikan penghargaan. Jangan, wah, kamu itu gila hormat. Jangan, jangan ngomong begitu. Kalau kita tidak tahu dia begitu, lalu keadaannya kita akhirnya menghakimi, memberikan label. Memang dia orangnya suka dihormati. Anda pengen dia bahagia nggak? Kalau Anda pengen dia bahagia, ya hormati dia. Masalahnya kalau sudah menikah itu, kita nggak pengen membahagiakan orang lain. Karena kita, karena dasarnya itu apa? Kenapa kita nggak mau membahagiakan suami? Pada dasarnya Anda bukan orang yang bahagia. Makanya langkah pertama itu hidup ini bagaimana kita bahagia. Mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, menjadi orang bahagia. Baru kita bisa bahagiakan. Gimana cara bikin istri bahagia ya? Gitu kan? Wah, kalau dia bahagia. Sebenarnya orang itu kalau bahagia, positifnya keluar. Tadi kan orang ada positif, orang negatifnya. Oke, lanjutkan lagi ya. Dengan pragmatik. Kalau kolerik itu, apa? Sanggungin itu siapa? Nah, pragmatik ini bagaimana? Bagaimana amannya? Karena dia ini makhluk aman. Dia merasakan sorga, kalau dia bisa tenang, minum kopi, santai, rileks, ada waktu penonton sinetron, nggak diburu-buru, sanggungin buru-buru, kolerik juga buru-buru. Ini nggak bisa buru-buru nih. Bangun pelan, peol pelan, mandi pelan, jalan pelan, makan pelan, semuanya serba pelan. Itulah si pragmatik. Saya punya anak nomor dua pragmatik. Saya punya istri juga pragmatik. Tahu bener bagaimana pragmatik, hampir-hampir kayak pragmatik murni. Tenang, itulah orang pragmatik. Saya bangkrut, jamnya tidur, ya istri saya tidur. Istri saya nggak pernah cemburu, nggak pernah marah. Saya suami yang tidak pernah dimarahi. Kamu pulang malam amat sih, coba segini belum pulang. Belum pernah. Kenapa? Karena kalau saya pulang di atas jam 8 malam, dia sudah tidur, jadi dia tidak tahu saya pulang jam berapa. Istri saya itu, apapun yang terjadi, baik COVID, anak kena COVID, jam 8, jamnya tidur, tidur. Nanti kalau saya masuk kamar, udah pulang, ya harus tidur lagi. Makanya saya nggak pernah dimarahi. Jam segeri baru pulang. Dia nggak pernah nunggu saya pulang. Pokoknya jamnya tidur, tidur. Tidur. Dia nggak mikir saya kenapa, kenapa makan, apa belum. Kenapa belum pulang, apa macet, atau mampir di janda sebelah. Dia nggak pernah mikir yang macam-macam. Tenang, hidupnya tenang. Pokoknya jam 8 udah tidur. Saya pulang, udah tidur. Dulu saya mikir, gimana sih? Tidur, saya makan sendiri dong. Tapi ada untungnya juga, saya pikir ya. temenku udah pernah dimarahi, Pak istrinya. Kenapa baru pulang? Jam segeri baru pulang. Saya tidak pernah dimarahi. Kenapa baru pulang? Kenapa? Ya sudah tidur duluan. Ini orang makhluk hidup yang tenang. Tenang, tenang. Itulah orang pragmatik. Baiknya apa orang pragmatik? Setia. Baiknya apa? Baik. Baiknya itu apa? Baik. Dia orang baik, stabil, bisa dipercaya, setia, damai. Kalau jeleknya, waduh ini dia. Leletnya minta abun. B.O. lama, mandi lama. Saya duduk, saya nggak pernah B.O. baca koran, bawa koran gitu ya. Baru dibaca judulnya, sudah selesai. di mana B.O. bawa HP? B.O. dibuka, masukin password, sudah terasa. Saya ini, kalau orang sanggungin kan serba cepat. Ngomong cepat, jalan cepat. B.O. juga cepat. Pergi ke airport. Surabaya misalnya. Lalu di nomor 13. Boarding, penumpang ke Surabaya, silakan naik pesawat. saya ketahui let. Saya bilang, ngapain? B.O. dulu. Masih keburu. Nanti begitu selesai juga. Itu masih, baru angkatan pertama yang berangkat. Banyak kalau ada boarding itu kan, nomor 60, 40 sampai 50 dulu. Depan, rombongan ketiga, masih bisa ini B.O. dulu. Tapi jangan, pragmatik B.O. dulu gak keluar. Dia diburu-buru gak bisa keluar. Dia bisa tahan, menunggu sampai Surabaya, nanti baru tenang. Karena dia orangnya tenang. Untuk B.O. juga butuh ketenangan. Serba tenang pokoknya. Aduh, tenang. Saya punya anak nomor 2 itu tenangnya minta abut. Jadi ulangan 2,5, 3,0 nilainya. Masihnya tenang, makan enak, tidur pulas. Tenang. Tenang. Memerangsang orang berkmatik itu tenang sekali. Dia bagusnya apa? Ya kalem, tenang. Karena dia tenang, ya orangnya tidak fluktuatif. Gak kayak orang yang antara benci dan cinta itu dekat, nangis, dan ketawa dekat. Enggak, dia tenang. Nangis ya jarang, ketawa terbabak juga jarang, tapi ya lucu, humor-humoris. Karena dia gak, jeleknya dia gak punya ide. Makanya setia. Kenapa setia? Karena gak punya ide. Makanya dia jadi follower yang baik. Nah kelemahannya itu gak punya ide, penakut, cari aman, gak tegas, suka menunda-nunda. Anda punya suami pragmatik, aduh, pacak pedang apa ambil keputusan. Kendula, 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 kendula. Leletnya ngambil keputusan, minta ampun, istrinya kolerik. Udah gak tahan aja gitu ya. Nah kalau kita paham perbedaan ini, pasangan juga tetep gak berubah. Relet juga, tapi bedanya paham sama enggak aja. Atau bedanya kita bisa menyiasati sebenarnya. Cuma yang repot itu kalau gak paham. Ya kan gak paham, ya marah terus. Marahnya betul-betul marah, ya darah tinggi. Kalau paham, contohnya, saya paham istri saya pragmatik. Istri saya paham, saya sanguin. Jadi semarah-marahnya, itu paling kita bilang. Saya bilang, pragmatik banget nih orang ini. Jadi marahnya ilmiah. Karena paham begitu. Kita ingat, oh iya, pragmatik. Atau kebalikannya, kalau saya lagi kambuh sesuatu yang negatifnya tadi, kalau istri berkata, sanguin, sanguin. Kamu tuh sanguin banget. Itu waktu itu udah cengkel banget. Tapi cengkelnya itu, makanya anak saya umur 27 tahun menikah, tanya, papa mama pernah berantem. Kenapa nanya begitu? Ya aku gak pernah dengar, gak pernah ngeliat. Karena kalau kita bertengkar itu, paling bertengkarnya itu, sanguin, sanguin. Udah begitu. Dinding sebelah gak dengar, denger pun ya, apa yang dengar? Aku cuma bilang sanguin, sanguin. Kau itu gak ada, gak pernah terdengar. Istri saya itu makhluk yang belum pernah digampar, belum pernah dipentak, belum pernah diteriakin, di rumah kami gak ada teriakan. Karena kita belajar begini, dan ini Anda belajar sekarang ya. Saya gak tahu nih, ada yang belajar sebelumnya. Tapi kami belajar begini waktu pacaran. 85-86, kita udah belajar begini, makanya ingat banget. Kita masuk pernikahan, jauh lebih siap daripada orang lain. Jadi bukannya kami, kalau gak pernah bertengkar itu orang hebat, enggak, kami belajar duluan. Kami asesmen duluan. Sebelum menikah, kami sudah belajar. Maka orang itu, kan dikatakan rakyat itu binasa karena tidak berpengetahuan, tidak punya visi, kita tak amsal. Kita perlu belajar, karena belajar pengetahuan itu yang membuat kita berhikmur. Orang pragmatik itu lamban, jeleknya, tidak kreatif, menakut, males, kemauannya rendah, gak punya drive, susah sekali dimotivasi. Maunya yang enak-enak, maunya yang gampang-gampang. Ini tipe yang paling sehat. Kalau sanguin fun way, kolerik my way, maka pragmatik easy way. Maunya yang gampang, sudah yang gampang saja. Gak suka tantangan. Sebaliknya, apa itu kebaikannya? Orang pragmatik. Orang pragmatik itu tenang, kalem, baik hati, setia, senyum, tidak ambisi, jarang marah, mengalah, pendamai. Gak suka menonjol, menikmati hidup, semuanya bergerak, jika semuanya sudah aman, cari yang aman. Kalau pergi ke airport, pasti maunya lebih awal, yang aman saja. Kalau ada macet di jalan, ada mobil mogok, siapa tahu, di tol, kadang-kadang juga macet. Cari yang aman saja. Kalau saya sanggungin, sukanya mepet. Maka di awal pernikahan dulu, saya sukanya mepet, sampai anak-anak saya, apa ini ilmunya? Pas mepet. Pas mepet. Semuanya serba pas. Tapi lama-lama mencapai keseimbangan. Sekarang kalau kita pergi sama istri, saya tahu dia enggak gamai, kalau mepet-mepet, sama-sama ngopi, saya ngopi di airport. Sama-sama di WA pekerjaan, kerjaan di airport, bangat lebih awal. Kalau saya enggak, saya sukanya mepet, sampai check-in itu, udah ditolak, ngamuk-ngamuk sedikit, akhirnya, enggak ada bagasi kan? Enggak. Kalau gitu, lari pak. Sudah gitu. Sering banget begitu. Pas mepet. Pas mepet. Spot jantung istri saya. Akhirnya, kasihan dia deh. Saya belajar untuk tidak sanggungin-sanggungin banget dalam hal seperti itu. Dalam hal pas mepetnya itu. Kalau sanggungin, enggak suka mepet. Dia maunya serba aman. Saldonya yang aman. Berangkat aman. Waktunya yang aman. Enggak pernah terlambat. Bicara orang pragmatik, kalau menurut analisa DISC, kan sama dengan teman-teman dasar. Ini saya ambil dan punya ipad-papadang. Sumanjaya slide-nya. Pernikahannya orang pragmatik itu ya stabil. Tapi enggak romantis. Tapi tenang. Dia setia. Orangnya bayi hati dan seterusnya. Tadi sudah. Oke, kita lanjutkan. Apa kelemahannya orang pragmatik? Enggak bisa dimotivasi. Kalau Anda punya anak pragmatik, enggak usah dimarahi. Percuma. Kayak marahi tembok. Kayak marahi patung. Orang pragmatik itu, termasuk istri, pas suami, butuhnya rasa aman. Ya sudah. Berikan dia penerimaan. Jangan banyak dituntut. Makin dituntut, makin dia enggak aman, makin dia perilakunya, enggak bahagia. Jadi intinya adalah kalau orang bahagia, itu positifnya yang muncul. Terakhir. Tipe melankolik. Melankolik ini, tipe teliti. Kalau tadi pragmatik, kayak Jokowi itu pragmatik. Pendamai. Oposisinya dirangkul semuanya. Dulu milih Presiden Prabowo atau Jokowi. Milihnya Jokowi, Prabowo-nya menteri juga. Oposisinya habis, semuanya dirangkul. Nah, itulah orang pragmatik. Kalau orang kolerik, semuanya diajak berantem. Nah, itu pragmatik. Nah, kalau melankolik, Pak Pambang Susilo Yudhoyono itu orang melankolik. Makanya orangnya tekun, teliti, perfeksionis, analistis, disiplin, rela berkorban. Banyak profesor, doktor, penemu, pemenang Nobel itu melankolik. Karena mereka orang yang tekun, orang yang teliti, banyak peneliti. Teliti banget. Ini untuk notari cocok. Hukum cocok. Keuangan cocok. Akuntan cocok. Sangguin, jangan. Stress. Kolerik, pemborong cocok. Pengacara cocok. Pragmatik. Kalau pragmatik, bisa konsultan, R&D, peneliti, ini dengan temperamen-temperamen dasar seperti ini, tentu kerjaan yang guru bagus, konsultan bagus, konselor bagus, psikolog bagus. Tapi kalau untuk melankolik, akunting, keuangan, pembukuan, notaris, semua yang membutuhkan ketelitian. Peneliti. Melankolik ini seorangnya pemikir jenius, berpikir sebelum tertindak, serius, tekun, mikiri terus. Repotnya kalau pasangannya sangguin. Dia mikiri omongan pasangannya, padahal pasangannya ngomong nggak pakai mikir. Orangnya rajin, mayoritas pintar akademik, anak saya nomor satu itu melankolik. Maka dia juara satu dari kelas 1 SD sampai lulus kuliah. Kalau yang nomor dua, pragmatik. Makanya dia cuek banget, pernah hampir nggak naik kelas. Tapi kalau akhirnya dia pintar, itu karena dia mencapai kestabilan atau kedewasaan psikologis. Kalau melankolik, itu maunya the best way. maunya yang terbaik. Karena mau yang terbaik, berarti itu nggak terbaik, merasa bersalah. Banyak orang lambung, minum, kista kanker, banyak orang melankolik. Karena mereka pemikir, pemurung, sensitif, nggak suka bergaul. Sensitifnya ini yang repot, mudah stres. Begitu stres, autoimunnya drop, imunnya drop, penyakit muncul semuanya, hormonnya kacau, hormon kacau, imun kacau, lambung itu hanya awal. Orang biasanya kalau ada masalah, awalnya itu masalah lambung. Dibiarkan sesak nafas. Dari lambung naik ke atas, sesak nafas. Berarti nafasnya nggak teratur. Kurang oksigen, mulai pusing. Pusing dibiarkan, mulai dikasih obat, lari, berlain-lain. Ada yang cukup unik ketika kecenderungan penyakit juga dihubungkan dengan kepribadian tertentu. Orang melankolik atau si cermat ini akurat, disiplin, hati-hati, tapi ya lemahnya kaku, tidak praktis, pendiam, kritis. Karena kritis ya malah kritik. Bukan ngertik. Tapi dia baiknya teliti. K, biasanya orang melankolik itu concern kesehatan. Mau makan yang sehat. Kalau sanguin, makan yang enak. Saya aja sekarang jadi sanguin yang aneh. Sanguin yang sudah bertobat, sanguin tapi makan sehat. Itu saya. Karena saya sudah mengenai mengembangkan, merubah diri saya. Jadi kalau secara psikologis, mungkin tempat ramai dasar itu nggak berubah. Tapi ya kenyatanya saya berubah. Bahkan perubahan saya bisa dites. Tahun 90 saya tes di Astra, itu 90% sanguin. Oke, nanti saya cerita belakangan. Melankolik itu butuh dimengerti. Kalau Anda punya istri sanguin, punya melankolik, orang melankolik ini butuh dimengerti. Anda harus mencoba untuk memahami. Emang dia perasaannya lembut, kalau nggak dimengerti, nggak dipahami, ya ngambek. Ngambek, ya sudah. Tahu sendiri punya istri ngambek, punya suami ngambek, kayak apa susahnya. Apalagi dia pendiam, nggak banyak bicara. Kita harus ngerti sendiri. Dia itu ada masalah apa di hatinya. Waduh, makin pusing lah kita. Kita nggak ngerti perasaannya. Dia yang perasa, dia yang ngerti perasaannya. Kita nggak ngerti perasaannya, tapi kita harus mengerti. Itu dia. Makanya bahagiakan orang melankolik. Kalau udah dia misterius, pusing urusannya. Karena melankolik itu pendiam. Kalau sanguin, sedih ngomong. Nggak suka, ngomong. Atau kolerik juga. Orang ekstrovet, nggak suka, ngomong. Jadi kita tahu hatinya. Lah, melankolik. Dia berharap kita tahu. Di mana kita bisa tahu. Dia berharap kita tahu, tapi dia nggak mau ngomong. Makanya orang melankolik itu berikan pengertian dan dukungan. Supaya dia bahagia. Orang melankolik, mengapa, 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 nanya terus mengapa. Kadang si sanguin malas dijawab. Kadang sanguin nggak banyak mikir, ditanya mengapa. Udah, pokoknya ikut aja. Pokoknya. Dia nggak mau. Mengapa dulu. Aduh, pengennya tahu dulu alasannya visi-visi, mengapa, bagaimana. Bagi orang lain, ini ribet. Ini ribet amat. Ini orang otaknya ribet amat. Padahal dia pengen tahu jelas dulu. Yang namanya pemikir. Anda menikahi pemikir, banyak pertanyaan. Mengapa dulu? Mengapa dulu? Males jelasin. Ikut-sukur, nggak ikut. Ya udah. Ya nggak boleh begitu. Nanti lama-lama pergi sendiri terus. Ya kita harus jelasin. Mengapa? Karena, 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 karena begini, karena, 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 Oke, Pak, ikut. Kalau sanguin, nggak pakai nanya malah. Ma, ikut. Emang tahu Mama kemana? Emang mau kemana? Sanguin nggak peduli kemana. Pokoknya ikut. Ikut. Marapat, ikut. Ikut aja ikut. Kalau yang melankolik diajak, kita ke sana mau ngapain? Ada acara apa? Bagaimana? Mengapa harus ikut? Susah mengajak orang satu orang ini. Pertanyaannya banyak. Nggak bisa diajak. Orang sanguin, nggak perlu jelasin. Ikut, ikut. Tadi nggak bisa diem, nggak ada pada yang nganggur. Kalau sanguin, melankolik. Memang sukanya diem. Diem itu nikmat bagi dia. Sendirian di rumah itu nikmat. Bisa baca buku, bisa tidur-tidur, bisa terkoncur, bisa nyepi. Jadi orang yang suka semedi, suka meditasi. Oke. Kita lewati hal ini. Maka yang penting adalah bagaimana kita memahami diri sendiri, memahami pasangan, menerima apa adanya, dan bersyukur. Sebagai penutupnya, kembali saya akan ke slide yang pertama. Kita tanya-jawab. Sudah waktu setengah jam. Kita tanya-jawab, sampai jam sembilan. Saya kembali ke slide yang awal. Yang semua kabungan. Kalau kita perhatikan kembali ke slide awal, maka bagaimana semuanya dimunculkan. Pada dasarnya itu gini, kalau orang bahagia, maka positifnya muncul. Negatifnya sembunyi. Kita nggak bicara agamis ya. Kalau dalam agama, ya ada namanya lahir baru, lalu berubah, negatifnya bisa berubah. Tapi kalau kita bicara non-agama, secara ilmu psikologis, yaudah ini nggak berubah. Cuma sembunyi aja. Kalau dia bahagia, maka positifnya muncul. Negatifnya sembunyi. Sembunyi terus-menerus, kayak hilang. Tapi dalam kondisi terpaksa, kondisi kritis, kondisi terpepet, dia bisa muncul lagi. Maka disebut tidak berubah. Jadi yang penting itu gimana membahagiakan pasangan. Maka kita sendiri harus bahagia. Kita menerima diri sendiri, bersyukur dengan sisi positifnya, karena siapapun kita, kita punya bagian positif, kita mengucap syukur, nggak perlu iri dengan positifnya orang lain. Kita menikmati diri kita, menjadi diri kita sendiri, berperan sesuai dengan keunikan diri, toh setiap pribadi ada kelebihannya, dan kelebihan pada masing-masing itu bisa bertindak, berperan, bekerja, sesuai dengan keunikannya dan maksimal. Kalau kolerik, memimpin pasti maksimal. Kalau sanggungin, jadi pembicara, sales, tour guide, pasti maksimal. Melankolik, pembukuan, pendaftaran, akunting, notaris, pasti maksimal. Kalau pragmatik, dia guru, diplomatis, diplomat, konselor, penasehat, pasti maksimal dan bahagia. Jadi kita siapa tahu diri kita, kerjaan yang cocok, hobi, passion, kalau kita jadi orang yang bahagia, maka kita bisa membahagiakan orang lain. Siapapun pasangan kita, kalau dibahagiakan, negatifnya sembunyi. Maka kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita membahagiakan. Apa kuncinya bagaimana kita bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Itu dari saya. Dan silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh angkat tangan, boleh tulis chat. Kita mungkin break sebentar untuk minum ke toilet. Setelah itu kita tanya jawab. Saya pause dulu rekaman. Saya stop aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.